Pemerintah Kota Makassar dan International Organization for Migration Indonesia bakal bekerjasama membuat pulau-pulau di Makassar menjadi wilayah sehat. Hal itu diketahui saat Pejabat Wali Kota Makassar, Prof. Rudi Jamaluddin, menerima audiensi Organization for Migration di ruang rapat Wali Kota Makassar selasa 25 Agustus 2020. Prof. Rudi Jamaluddin mengatakan saat ini pihaknya bakal menjadikan Pulau Lanjukang sebagai pulau percontohan wisata. Pulau Lanjukang dipilih karena wilayahnya terluar dari Kota Makassar. Prof. Rudi berharap saat dirinya membutuhkan dukungan semua pihak, mengingat semua kondisi Pulau Lanjukang masih memprihatinkan. Pemkot Makassar juga berencana bekerjasama dengan PLN untuk mempersiapkan generator set untuk sumber tendaga listrik masyarakat pulau. Saya sangat setuju nih Pak, kalau dimulai dari pulau-pulau. Jadi kalau ada program dari pulau-pulau, ini kita sentuh juga nih Pak, Pulau Lanjukang. Pulau Lanjukang itu pulau terluar di Kota Makassar. Nah, bisa juga tuh nanti kalau ada pihak OSS punya program, kita padukan Pak, dengan program pemerintah kota, kita ingin menjadikan pulau terluar mulai dari situ untuk menata sebagai pulau percontohan wisata. Nanti kita tambah aja kata-kata sehat, pulau, wisata, sehat di sana. Nah, jadi kita ingin membangkitkan apa, masyarakat pulauan dengan menintervensi, kemudian adanya dengan menjadi pulau wisata. Kita nanti memberdayakan semua masyarakat di sana, yang memegang key role-nya di dalam aktivitas yang ada di dalam pulau tersebut. Kami menghadap Bapak Wali Kota, terima kasih sekali telah diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Bapak PJ Wali Kota. Kami melaporkan keadaan program, termasuk program kami tentang penanganan pengungsi di Kota Makassar. Juga kerjasama kami tentang bagaimana membangun Kota Sehat atau Building Healthy City Project yang dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan webinar dengan Bapak Wali Kota sendiri sebagai pembicaraannya dan juga para pakar data integrasi dari internasional. Bapan itu? Rencananya awal September kita akan melakukan webinar tentang bagaimana data integrasi COVID-19. Selain di Makassar, di mana lagi Pak rencana akan diadakan Kota Sehat ini? Jadi saat ini Makassar satu-satunya kota yang terpilih di program kami di Indonesia sebagai pilot project. Selain itu kami juga ada di beberapa kota seperti Indoor India dan juga Danang di Vietnam. Untuk Building Healthy City ini kami didukung oleh USAID. Sementara regional koordinator program Estor Region IOM Indonesia Mr. Son Handin mengatakan audiensi ini juga mengundang Prof Rudi sebagai pembicara terkait webinar manajemen data integrasi multi sektor COVID-19 yang dilaksanakan September mendatang. Ia pun menambahkan saat ini pihaknya juga fokus pada penanganan pengungsi di Kota Makassar dan bekerjasama membangun Kota Sehat, Kota Makassar merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang dipilih sebagai proyek percontohan.